siapa kok saya selalu John bang sering dipanggil ozon ya kok berani kali kok mau anggita kamu menjadi keceriaan seseorang yang membawaku dalam kebahagiaan wahai anggita maukah kau menerima lamaranku tanya maelli tanpa banyak kata anggita Octaviani langsung menerimanya dengan anggukan kepala sikap gemetar maelli ini lantas disinggung MC reman terkuat di muka bumi pegang kertasnya gemeteran kata CMC yang disambut tawa para hadirin dalam acara lamaran yang digelar di gunawarman Jakarta Selatan itulah kata-kata romantis lamaran dari prosesi lamaran maelli yang melulukan kekasihnya anggita Octaviani sempat hampir satu tahun menduda usai cerai dari intan Ratna Juhita youtuber maelli preman terkuat di bumi kini mau menikah lagi maelli lamar anggita Octaviani ex pemain persija putri seperti diketahui sebelum melamar anggita maelli pernah menikah dengan intan Ratna Juhita mereka menikah pada tahun 2020 namun pernikahan mereka tak bertahan lama intan Ratna Juhita kemudian membuat pengakuan pada Oktober tahun 2021 dia telah bercerai dari maelli setelah itu tak lama maelli menjalin hubungan dengan anggita Octaviani maelli seorang youtuber dan aktor Indonesia ini tidak perlu lama menduda sebab kurang dari setahun dia sudah menemukan calon pendamping yang kelak akan menjadi istrinya tepatnya hari Sabtu tanggal 23 Juli tahun 2022 tengku hari Saputra yang lebih dikenal sebagai maelli melamar perempuan cantik bernama anggita Octaviani yang merupakan mantan pemain persija Jakarta Putri meski dikenal sebagai preman di channel YouTube pria kelahiran tanggal 14 September tahun 1990 ini mendadak ciut bahkan gemetar saat akan meminang kekasihnya maelli pun kini sudah resmi melamar kekasih barunya bernama anggita Octaviani penampilan anggita Octaviani juga terlihat sangat cantik di acara lamaran itu acara lamaran pun digelar secara sederhana dan hanya dihadiri keluarga dan kerabat terdekat saja usai menggelar lamaran maelli bercerita soal perkenalannya dengan anggita Octaviani rupanya kisah cinta ini dimulai dari kedekatan mereka yang satu manajemen terus karena satu manajer terus kita dicomblangin dicomblangin terus lama-lama cocok ujarnya maelli juga membongkar momen jadian dimana pada bulan Desember keduanya resmi menjadi pasangan kekasih kini hanya berjarak 7 bulan keduanya mantap melangkah ke jenjang serius karena sering meeting bareng sering kerja bareng ada proyek bareng walau awalnya hanya cuma temenan doang enggak ada apa-apa tetapi seperti pepatah Jawa Witing Trisno jalaran Seko Pulino yang artinya benih cinta muncul karena sering bertemu atau karena sudah terbiasa maka benih cinta pun muncul pada saat itu meski terbilang belum lama menjalani hubungan asmara dengan anggita namun keduanya mantap melangkah jenjang yang lebih serius prosesnya enggak lama karena aku juga orangnya enggak pengen lama-lama dianya serius jadi enggak mau lama-lama sementara itu anggita mengungkapkan alasannya menerima lamaran maelli anggita yakin sang youtuber adalah imam yang terbaik menurutnya mael adalah jawaban doanya selain itu mael juga sudah dekat dengan keluarganya karena dia udah yakinin aku yakinin keluarga aku juga jadinya maulah ya karena keluarga aku juga udah cocok sama dia apa ya aku juga mungkin aku juga awalnya kayak cuma fan doang sih sama dia cuma apa aku sholat malam gitu aku minta sama yang di atas akhirnya aku dikasih jawaban tutur anggita lagi selamat menempuh hidup baru mael dan anggita semoga rupun sampai tua terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe sampai jumpa di video selanjutnya